Sosok Mel-Mel seorang pria yang mengaku melihat langsung semua aksi pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Munculnya kesaksian Mel-Mel ini sekaligus membantah pernyataan dari sejumlah saksi. Rekaman suara hingga pesan teks dari Mel-Mel viral di media sosial hingga sosoknya yang juga akhirnya mengungkap kesaksian di hadapan publik. Dalam pernyataannya Mel-Mel mengatakan bahwa dirinya melihat secara langsung bagaimana Eki dan Vina dianiaya dan dihabisi. Sebelumnya Mel-Mel mengaku sempat pergi bersama Eki dan Vina yang juga mengajak sosok Linda. Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan Linda yang mengaku dirinya hanya berada di rumah dan tak pergi kemana-mana di hari dan malam pembunuhan Vina. Mel-Mel mengatakan bahwa ia pergi memboncengkan Linda mengiringi Eki dan juga Vina. Mel-Mel mengaku dirinya menemukan Vina dan Eki dianiaya di TKP dan mengendap dari sebuah warung. Bahkan Mel-Mel juga ikut membuntuti para pelaku ketika para pelaku memindahkan korban Vina dan Eki ke Jembatan Talon. Mel-Mel mengatakan ia mengenal sosok Eki yang juga merupakan pelaku pembunuhan. Hanya saja Mel-Mel tidak menjelaskan lebih detail apakah Eki yang dimaksud adalah Peggy atau tidak. Mel-Mel bersaksi sempat mengambil foto potret di TKP. Saat itu Mel-Mel mengaku ikut memfoto sepatu yang dikenakan oleh sosok Eki ini. Foto yang diambil Mel-Mel inilah yang kemudian viral di media sosial. Dengan hadirnya Mel-Mel, ia sedianya bisa menjadi saksi kunci pengungkap kasus pembunuhan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM juga menilai kesaksian Mel-Mel luar biasa. Pasalnya Mel-Mel dapat mengetahui peristiwa ini secara sangat detail. Kini keluarga Vina maupun pengacara pelaku Peggy meminta Mel-Mel menyertakan bukti jika memang benar menjadi saksi hidup dan saksi mata yang melihat bagaimana kasus pembunuhan Vina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.